Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Jiwa Sejarah Di video kali ini, saya akan membahas tentang Ternyata Soekarno masih hidup Dan inilah umurnya sekarang Soekarno merupakan mantan presiden pertama Republik Indonesia Yang paling banyak diberbincangkan Mulai dari cara memimpinnya sampai dengan kehidupan pribadinya Nah, akhir-akhir ini presiden pertama di Indonesia tersebut Diisukan masih hidup Bahkan, ada juga orang yang mengungkapkan Pernah tahu di mana keberadaannya saat ini Kabar satu ini beredar sejak ada video dari Bah Mijan Yang mengatakan kalau Bung Karno masih hidup Selama ini, kita mengetahui Sosok programator kemerdekaan Indonesia Soekarno telah meninggal dunia dan dimakamkan Di Blitar Namun kabar tersebut seakan langsung dipatahkan oleh Mereka-mereka yang berbicara bahwa Soekarno saat ini masih hidup Dalam akun TikTok Ia menjawab netizen yang menanyakan Apakah Bung Karno masih hidup Tanpa pikir panjang Ia pun menjawab dengan tegas Masih Sebelum itu Beredar penggalan video Seorang pria yang tidak disebutkan namanya Sedang diwawancarai tentang Soekarno Ia pun menjawab bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu Masih hidup dan mengetahui Di mana keberadaannya Bahkan ia bersedia mengantarkan Jika ada yang ingin bertemu beliau Akan tetapi Ia mengatakan Bahwa tempatnya sangat dirahasiakan Dan tidak ada boleh wartawan Atau masyarakat yang mengetahuinya Nanti jumpa saya Saya antar ke keluarga dia Tapi dilarang membongkar Karena itu rahasia negara-negara Dan rahasia Allah SWT Katanya Sebuah pernyataan mengejutkan Datang dari seorang tukang becak Di desa Sei Mata-Mata Kecamatan Simbang Hilir, Kalimantan Barat Dalam sebuah video yang beredar Ia menyebut Jika presiden RI ke-1 Soekarno masih hidup Pria bernama Mu'alif itu Mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Soekarno di kediamannya Ia pun mengatakan Jika dirinya sempat berbincang bersama dengan bapak proklamator itu Tentang aktivitas keseharian masing-masing Dalam video yang beredar Mu'alif menyebut Jika dirinya pernah bertemu dan berbincang langsung dengan bapak proklamator Indonesia Melalui pernyataannya Ia menyebut Jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya Yang dikatakan tengah melakukan perjalanan Waktu itu yang gak tengah malam juga Aku pun gak nyangka Kan datangnya cuma silaturahmi Kata Mu'alif Lebih lanjut Mu'alif menyebut Jika dirinya sempat berbincang mengenai aktivitas masing-masing Belum ada omongan yang menjurus ke negara atau ke bangsa ini Apalagi urusan agama Jadi cuma ngobrol biasalah tentang aktivitas apa gitu Tambahnya Lebih lanjut Salah seorang yang merekam video pun Menanyakan kepada Mu'alif Apakah dirinya menanyakan asal-usul Pria yang ditemuinya Dan menyebut jika itu adalah Soekarno Saya tanya Bapak itu dari mana Terus katanya Saya ini orang berjalan Terus saya tanya Loh tinggalnya di mana Katanya Ya tinggalnya di mana saya capek Kata Mu'alif Sebuah video terkait presiden RI pertama Insinyur Soekarno Beredar di media sosial Video itu dibagikan oleh seorang pengguna akun Facebook Pada 11 Mei 2022 Video tersebut menunjukkan sejumlah pengakuan Yang mengatakan bahwa Soekarno masih hidup Disebutkan dalam video Saat ini Soekarno sudah menginjak usia 121 tahun Seorang dalam video itu Menyatakan bahwa Soekarno masih hidup Dan tinggal di wilayah Bambu Seribu, Lampung Akan tetapi Unggahan akun Instagram Membuat heboh masyarakat Karena mengungkap Kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno Kesaksian datang dari seorang pria Di video unggahan Pria tersebut bahkan dengan tegas Mengaku tahu keberadaan Bung Karno saat ini Sebenarnya Soekarno itu masih hidup Tapi dirahasiakan Kalau saya itu sebenarnya tahu di mana tempatnya Kalau memang orang ingin menguap Ingin mengerti Ataupun ingin tahu Soekarno itu Boleh nanti jumpa saya Saya antar ke keluarga dia Ujar pria tersebut Misteri keberadaan Soekarno Bahkan semakin membuat publik penasaran Setelah pria tersebut Menyebut salah satu daerah Ada di Lampung Kalau Ibu Megawati Ia sering ke sana Imbuhnya Selanjutnya Kesaksian datang dari paranormal Bah Mijan Dalam video Ad Makassar Info yang lain Bah Mijan dengan gaya khasnya Menjawab pertanyaan dari warganet Yang penasaran dengan kepastian Kabar hidupnya Soekarno Bah apa benar insinyur Soekarno masih hidup Tanya warganet Yang langsung dijawab Bah Mijan spontan Masih Gertak Bah Mijan dengan mata melotot Viral di tiktok Seorang pria parubaya Mengungkap bahwa Soekarno Sebenarnya masih hidup Kakek tersebut Bahkan mengungkapkan Ia pernah bertemu Soekarno Yang katanya saat ini tinggal di Lampung Kabar Bung Karno yang dirumorkan masih hidup ini Viral di media sosial Hingga memunculkan banyak dugaan Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia Yang merupakan Pahlawan nasional Sekaligus Bapak Pokramator Indonesia Sebagai informasi Insinyur Soekarno Dinyatakan meninggal pada 21 Juni 1970 Di usia 69 tahun Ada yang mengatakan bahwa jasad Soekarno saat itu tidak ditemukan Itulah mengapa beberapa orang mengira bahwa ia masih hidup Desas-desus Soekarno masih hidup ini Sebelumnya juga pernah dibahas oleh beberapa tokoh tanah air Akan tetapi baru-baru ini Kembali viral pernyataan seorang kakek Yang mengatakan bahwa Soekarno sesungguhnya masih hidup Kisah Soekarno yang diduga masih hidup Diunggah oleh pemilik akun TikTok Ad Chen baru-baru ini Dalam video itu Tampak seorang kakek Yang ditanyai mengenai Soekarno Yang dirumorkan masih hidup hingga kini Terus Bung Karna itu sekarang masih hidup atau sudah meninggalkung Tanya seorang pria kepada pria paruhbaya itu Masih hidup mas ada di Lampung Ungkap sang kakek Tak hanya itu Kakek tersebut juga mengungkapkan Keberadaan Soekarno Yang dikabarkan masih hidup Ada di Wono Bambu Seribu Ujar sang kakek Di sisi lain Ada yang menganggap bahwa kakek tersebut Adalah Soekarno atau Bung Karno yang asli Terima kasih telah menonton!